assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi pada kali ini saya akan mencoba melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Prima elektronik dimana ini adalah video yang terakhir dimana ini adalah bagian yang ke-10 ini adalah dokumen transaksi nomor 22 sekarang kita akan melanjutkan kembali untuk mengerjakan soal PT Prima elektronik berikut ini adalah soalnya kita mulai dari dokumen transaksi nomor 23 dokumen transaksi 23 ini merupakan surat order pembelian yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2015 dimana toko citra membuat surat order pembelian kepada PT Prima elektronik karena ini merupakan surat order pembelian maka tidak perlu kita catat karena belum ada transaksi untuk pembeliannya kita lanjut ke dokumen nomor 24 dokumen nomor 24 ini merupakan bukti kas masuk dimana terjadi pada tanggal 24 Desember 2015 menerima uang dari toko indah sebesar 3.450.000 untuk piutang yang telah dihapuskan di bulan Juli maka kita akan catat untuk bukti kas masuk ini ke dalam jurnal penerimaan kas tanggalnya adalah 24 lalu nomor buktinya kita tulis BKM 12 strip 3 lalu deskripsinya adalah toko indah ini toko indah Jakarta lalu di sini adalah angkanya 3.450.000 oke kita pinahkan dulu karena ini ada dalam pelunasan piutang yang telah dihapuskan maka yang bertambah adalah cash in bank karena menerima uang dan kreditnya adalah akun cadangan kerugian piutang karena kan piutangnya sudah dihapuskan di bulan Juli jadi kita menggunakan akun cadangan kerugian piutang allowance for the nomor akunnya 11400 senilai 3.450.000 oke kalau sudah kita lanjut lagi ke dokumen 25 dimana ini adalah penjualan secara kredit kepada toko citra ini berdasarkan surat pesanan nah surat pesanan yang tadi di dokumen 23 yang ini karena ini sudah menjadi faktor maka akan kita catat di dalam jurnal penjualan karena penjualan secara kredit kita catat di dalam jurnal penjualan secara kredit kepada toko citra tanggalnya adalah 24 ini adalah F1204 toko citra angkanya adalah total untuk token receivable yang ada di sini tinggal salin aja 137.050.000 lalu untuk akun sales of merchandise-nya diambil dari subtotal kita tulis di sini 124.500.000 lalu PPN-nya ambil yang ini 12.450.000 lalu untuk rate collected-nya ini dia 100.000 oke sudah sama nah lalu ini yang ada di faktor ini kita salin semua ini untuk angka akun COGS dan merchandise inventory kita ambilkan dari kartu persediaan kita hitung terlebih dahulu di kartu persediaan kita mulai dari yang barang yang pertama PSE 07 VD yang ini ini metodenya Vivo ya tanggalnya 24 toko citra karena ini penjualan berarti kita fokusnya di out yang dijual adalah 20 unit nah kita ambil barangnya dari sini 20 unit sebelasnya lalu karena 20 unit dikurangi dengan sebelumnya sebelas berarti 9 lagi menggunakan harga yang 2.950.000 oke lalu saldonya bagaimana nah saldonya yang pertama ini saldonya sudah habis maka kita saldo berikutnya ini 8 ini butuhnya 9 oke berarti ini juga berarti ini nilainya 8 ini adanya 8 kita kan buku tutuhnya 9 adanya 8 berarti ini habis juga ini baru 19 dan 1 kita ambil dari harga 2.920.000 oke berarti saldonya ada di 14 dikurangin yang 1 kenapa tinggal 13 saldonya karena yang ini sudah terjual yang 8 sudah terjual karena kita menjualnya 20 kalau 11 masih sisa 9 kita kurangi 8 masih sisa 1 lagi nah nih berarti total ini adalah 20 diambil dari sini berarti saldonya 14 dikurangi 1 oke ini harganya ini oke sekarang kita ke berikutnya barang yang PIC 05 24 toko citra posisinya out kita lihat saldonya ini posisi saldo ya kita mau jualnya adalah 15 yang pertama kita ambil dari sini karena kita jualnya 15 berarti 15 dikurangi dengan 8 sama dengan 7 saldonya ini ada 11 berarti bisa ini pakai harga yang 3.650.000 berarti saldonya adalah yang ini sudah habis saldonya ya berarti saldonya tinggal yang ini 11 dikurangi dengan 7 nah ini dia tinggal lah 4 lalu yang 15 masih utuh yang masih utuh tinggal disalin aja oke kalau udah kita jumlahkan yang posisi out ini dengan yang ada disini kita jumlahin sama dengan yang bagian out ya kedua barangnya yang bagian out kita jumlahin tambahin ini dan tambahin ini oke sudah selesai untuk dokumen transaksi 25 yang merupakan faktur penjualan kita catat di jurnal penjualan semua ini angkanya dipindahkan dipindahkan angkanya ini dipindahkan ke dalam sini kalau untuk total di account receivable subtotal ini pindahnya ke sales merchandise lalu ppn outcome ppn pindah ppn outcome dan fret pindah ke dalam fret collected lalu untuk angka cogs dan merchandise diambil dari inventory card atau kartu persediaannya misalnya kita menjual ini nama barangnya adalah psc07vd ini menjualnya 20 metode kita adalah vivo dilihat ini 20 itu diambil dulu yang pertama karena vivo itu first in first out masuk pertama keluar pertama 11 dikeluarkan nah karena 20 masih 9 lagi ini ada 8 dikeluarin berarti kan baru 19 tambah 1 dari 14 harganya ikutin ini bukan ikutin ini lalu saldonya karena ini sudah habis terjual tinggalnya 14 14 kurangi 1 tinggalnya 13 oke kalau udah kita lanjut ke dokumen nomor 26 dimana dokumen 26 merupakan bukti khas masuk untuk tanggal 29 Desember 2015 diterima uang dari toko persadap untuk pelunasan piutang tanggal 25 November denda ketelambatan 1% uang yang masuk ada 84 4.436.000 oke kita lihat di kita kan bukti khas masuk jadi kita catat di jurnal penerimaan khas tanggalnya adalah 29 BKM 12 4 toko persadap oke uang yang masuk adalah 84 436 ribu kita lihat piutangnya berapa di tanggal 25 November kalau kita membuat kartu piutang buku besar pembantu piutang kita bisa lihat dari saldonya ini kita lihat di sini toko persada yang ini oke kita lihat saldonya toko persada ini toko persada yang tanggal 25 November oke totalnya adalah 83 juta 600 jadi angka piutangnya ini ditaruhkan di account receivable ini cash in banknya diambil dari soalnya ini dari bukti kas masuknya nah dari sini lalu selisihnya itu adalah untuk denda keterlambatan oke denda keterlambatannya kita masukkan ke akun denda keterlambatan pembelian berarti denda untuk pembelian ini untuk denda pembayaran piutang denda pembayaran piutang berarti masuk ke dalam let fee collected ini dia let fee collected jadi kalau berhubungan dengan penjualan itu collected tapi kalau pembelian nanti kita beli barang telat baru let fee spend tapi kalau orang lain customer kita yang membayar piutangnya telat dan dikenakan denda itu adalah akunnya let fee collected akun 81300 senilai kita kalikan piutang kali 1% totalnya adalah 84.436.000 oke kalau udah kita lanjut lagi ke dokumen berikutnya yaitu dokumen nomor 27 dokumen 27 ini merupakan bukti kas keluar yang terjadi tanggal 30 Desember untuk pengisian dana kas kecil di bulan Desember 2015 maka kita catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment jurnal kita catat tanggalnya 30 ini adalah BKK 12.6 kita buat keterangannya pengisian dana kas kecil berarti akun akun yang bertambah itu adalah dana kas kecil atau PTC 11200 angkanya adalah 3.700.000 berarti cash in bank nya 3.700.000 oke udah selesai untuk transaksi nomor 27 berarti untuk dokumen transaksi yang akan kita buat di jurnal ini sudah selesai semua apabila kita sudah selesai maka kita membuat rekapitulasi dari semua jurnalnya oke kita mulai pertama kita jumlahkan dulu keseluruhannya ini dia dijumlahkan dulu seperti ini lalu kita cari nomor akunnya merchandise inventory berarti yang ini lalu ppn income kita cari akun ppn income lalu fret pipe fret pipe fret pipe itu sama dengan fret in game jadi ini akunnya namanya adalah fret in oke ini adalah account payable nomor akun 2 2 1 200 setelah kita membuat ini menjumlahkan keseluruhannya maka kita merekap yang debit kita pindahkan debit oke ini dia udah ini debit pindah kesini lalu ini pindah kesini ini juga ini satu lagi pindah kesini 125 ribu ini dipindahkan juga oke kalau udah kita jumlahkan oke ini contoh untuk merekap untuk jurnal pembelian kita coba jurnal penjualannya juga kita rekap jadi semua harus kita rekap pertama harus dijumlahkan terlebih dahulu ya ini seperti ini kalau udah dijumlahkan semua baru kita buat nomor akunnya account receivable kita cari account receivable lalu ini COGS dan merchandise COGS kita lihat akunnya COGS ini dia ini akunnya ada dua dan merchandise inventory kita bikin aja 5 5 1 100 oke lalu sales of merchandise kita cari akun sales of merchandise ini dia lalu ppn outcome ini dia ppn outcome lalu freight collected nah kita cari freight collected tadi freight collected oke ini dia adalah freight collected nya kalau sudah kita buat jumlahnya dan nomor akunnya baru kita backup kesini semuanya ini seperti ini dan jumlahnya juga kita masukkan kesini ini oke lalu nomor akun ini ini akunnya kita tulis 5 1 1 0 0 oke ini totalnya kalau sudah ini yang di debit kreditnya juga dia ada di debit dan kredit kan untuk akun ini ini nomor akun 1 1 5 0 0 oke lalu ada akun ini 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 angkanya lalu lalu ada akun new dan terakhir yang ini untuk flat collected kalau sudah kita jumlahkan oke jadi semua jurnal dari jurnal pembelian penjualan jurnal penerimaan kas pengeluaran kas jurnal umum dan jurnal kas kecil harus kita jumlahkan semua dan kita rekap demikian video kita kali ini untuk menyelesaikan soal transaksi jurnal PT Prima Elektronik terima kasih atas perhatiannya sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi jurnal jurnal